Hai shalom selamat pagi senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara kalian dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Kamis 31 Oktober 2024 saudara-saudara sekalian kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini Mari kita mendasarnya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu Mari kita berdoa terima kasih Tuhan Tuhan senantiasa menyatakan penyertaanmu kepada kami semua kami boleh tidur sepanjang malam ini dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini kami akan memulai segala kegiatan tugas kerunia Tuhan kepada kami masing-masing di hari ini kami akan mendasarnya dengan membaca dan merenungkan firmanmu berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bahan perenungan kita hari ini dari Ibrani pasal 9 ayat 11 dan ayat yang ke-12 Ibrani 9 ayat 11 sampai 12 tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang ia telah melintasi kema yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia artinya yang tidak termasuk ciptaan ini dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal amin judul perenungan kita teguh dalam Kristus teguh dalam Kristus hari ini reformasi gereja berumur 507 tahun salah satu alasan hal tersebut terjadi adalah karena ajaran-ajaran pada waktu itu dianggap tidak berdasar pada firman Allah salah satunya adalah diterbitkannya surat penghapusan dosa atau surat penghapusan siksa indulgensia dalam keyakinan gereja katolik waktu itu indulgensia dapat menghindarkan jiwa dua orang mati dari api penyucian dimana letak kekeliruan ajaran tersebut berikub ini dapat menjadi salah satu pijakan untuk menemukan kesesatan ajaran tersebut setiap sekali setahun imam besar masuk ke ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa ritual yang dilakukan secara terus menerus itu menyeratkan penghapusan dosa dan pendamaian dengan Allah tidak akan pernah benar-benar sempurna segala usaha yang dilakukan manusia termasuk indulgensia untuk menyucikan dirinya dan mendampaikan hubungan yang rusak akibat dosa kepada Allah tidak akan pernah cukup ayat-ayat sebelumnya memuncak pada ayat 11 dan 12 penebusan dan pendamaian dengan Allah sempurna dalam Yesus Kristus karena hanya dialah domba yang kudus dan sempurna dari Allah dalam pengakuan gereja turaja bab 4 ayat 7 senada menyuarakan ajaran tersebut bahwa keselamatan dan kesejahteraan tidak tergantung pada persembahan-persembahan keselamatan yang sesungguhnya dan satu-satunya hanya ada dalam Yesus Kristus kebenaran ini semakin meneguhkan kita untuk bergantung hanya kepadanya dengan begitu kita tidak akan pernah menoleh ke kanan atau ke kiri untuk menemukan keselamatan jangan pernah tergoda dengan tawaran-tawaran lain yang menjanjikan keselamatan di luar Yesus Kristus karena semua tawaran lain itu pasti palsu kenanglah reformasi gereja dan semakin tegullah beriman dalam Yesus Kristus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan firmanmu hari ini semakin menguatkan kami bahwa iman kami kepada Kristus ajaran dalam Alkitab adalah ajaran yang benar dan itu boleh makin menguatkan kami beriman kepada Tuhan Kristus waktu di dalam surga kami datang membawa segala pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja, kami yang bersekolah, belajar, berkati kami semua Tuhan agar kami boleh melaksanakan semua tanggung jawab kami dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan yang mimpin kami anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup yang kau tunjukkan yang benar dan yang baik pada mereka ya Tuhan yang sakit boleh engkau sembuhkan Tuhan, yang berduka boleh engkau hiburkan orang-orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kekuatkan iman percaya mereka pelayan-pelayan Tuhan, pendidik sekeluarga, penatua diakin, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG Tuhan berkati mereka dalam pelayanan dan pekerjaan mereka masing-masing pemerintah kami engkau bimbing senantiasa ampuni segala dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan berkati kita semua shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya